10 bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang berat totalnya 392,07 gram dan 142 bungkus kopi penambah stamina hasil kejahatan dan sitaan dimusnahkan. Barang bukti hasil kejahatan tersebut disita dan dimusnahkan karena sudah melalui putusan pengadilan. 392,07 gram sabu dan 142 bungkus kopi berbagai merek penambah stamina yang berhasil disita dari dua orang tersangka yang berbeda dimusnahkan di alaman Polres Sumedang Kamisiang. Barang bukti hasil kejahatan tersebut disita dan dimusnahkan karena sudah melalui putusan pengadilan dan sah untuk dimusnahkan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kita himbuk kepada masyarakat jangan coba-coba lagi lah minum-minum yang tidak-tidak apalagi tidak ada izin edar dari BP POM atau tidak ada keterangan layak untuk dikonsumsi dari Departemen Kesehatan. Nah hati-hati gitu, niatnya bagus tetapi hasilnya nggak bagus gitu kalau memang minumnya sembarangan. Ada lagi peredaran narkoba di Kabupaten Sumedang dan kita terus tampanyakan kepada generasi muda jangan pernah mencoba narkoba. Sekali mencoba akan rusak masa depan. Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan tersebut turut dadiri Wakil Bupati Sumedang, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, Kadis Kes Bang Pol Sumedang, dan unsur Forkopimda Sumedang, Jawa Barat. Diki Guntara, Bandung TV